Bima Sakti, selaku pelatih timnas U17 Indonesia, tegaskan jika mereka optimis bisa mengalahkan Malaysia. Seperti diketahui, skuad Garuda Asia julukan bagi Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang demi lolos ke Piala Asia U17 2023. Tetapi hal tersebut dipastikan tidaklah menjadi incaran dari arkan kakak dan kawan-kawan. Melainkan mereka dipastikan akan habis-habisan pada laga yang akan digelar pada Minggu 9 Oktober 2022. Jika melihat papan klasmen, skuad Garuda Asia saat ini masih cukup aman. Mereka telah mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan sempurna di laga sebelumnya. Sementara timnas Malaysia ada di posisi kedua dengan mengemas 7 poin. Hasil imbang membuat timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya dengan status juara Group B. Jelang pertandingan nanti, Bima Sakti berharap anak asuhnya bisa bermain lepas. Menurutnya, dengan waktu yang sempit, maka recovery pemain menjadi fokus utama bagi tim pelatih. Menghadapi laga krusial, Bima Sakti justru memberikan sinyal akan melakukan rotasi. Beberapa nama baru diprediksi akan menjadi pilihan saat melawan Malaysia. Hal ini seolah memperkuat pernyataan mantan pemain timnas Indonesia tersebut, yaitu cukup percaya diri dengan komposisi pemain saat ini, termasuk yang berada di bangku cadangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!